Dengarkanlah percakapan Alan dan Pamannya berikut ini. Halo Alan. Halo Paman, apa kabar? Baik Alan, bagaimana dengan Alan dan keluarga? Baik Paman, saya dengar Paman akan mengunjungi kami hari minggu depan ya? Iya betul Alan, kita akan bertemu hari minggu depan. Wah, asyik sekali. Ngomong-ngomong, Paman sedang apa sekarang? Kami sedang bersiap untuk makan siang, Alan. Wah, kami sudah selesai makan siang satu jam yang lalu, Paman. Kami biasa makan siang pukul 12 di sini. Hahaha, iya Alan, sama. Kami juga makan siang pukul 12. Tetapi, karena waktu di Singapura satu jam lebih lambat daripada Jakarta, maka sekarang sebenarnya di Singapura juga jam 12 siang, Alan. Wah, iya saya lupa, Paman. Padahal baru kemarin belajar tentang perbedaan waktu. Baiklah, Alan. Nanti kita sambung lagi pembicaraan kita ya. Sampai ketemu di hari minggu. Baik, Paman. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4 M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini, kita belajar tema 8, bumiku, sub-tema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran 3. Tonton sampai habis ya, jangan di-skip. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia. KD 3.7 dan 4.7 Memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca atau hanya berdasarkan membaca judulnya saja. Paman Alan dan keluarganya tinggal di Singapura. Singapura melupakan negara tetangga kita. Apa yang dimaksud dengan negara tetangga? Ya, negara tetangga adalah negara-negara yang berada di sekitar Indonesia. Sebagian besar negara tetangga Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, anak-anak hebat, perhatikan peta berikut ini. Negara tetangga adalah negara-negara yang berada di sekitar Indonesia. Negara tetangga Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Ayo membaca. Cermati teks berjudul kawasan Asia Tenggara. Sebelum mulai membaca, lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, bacalah judul bacaan dan perkirakan informasi yang mungkin kamu dapatkan dari bacaan. Yang kedua, sajikan perkiraan informasi tersebut dalam bentuk format sebagai berikut. Nah, perkiraan informasinya antara lain. Yang pertama, tentang negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, tentang kondisi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Baik kondisi geografis maupun demografis. Yang ketiga, hubungan antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Dan yang keempat, sejarah negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Itulah perkiraan informasi yang terdapat pada judul bacaan tersebut. Anak-anak hebat, bacalah teks berikut berjudul kawasan Asia Tenggara. Bacalah dalam hati dan pahami ya. Anak hebat, harus semangat. Ayo mengamati. Perhatikan kembali peta Asia Tenggara. Identifikasilah negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara antara lain. Yang pertama, Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Timur Leste, Singapura, Malaysia, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, dan Filipina. Nah, tuliskan informasi penting yang kamu peroleh setelah membaca teks kawasan Asia Tenggara. Tuliskan informasi tersebut dalam format yang disediakan dan bandingkan dengan perkiraan informasi yang sebelumnya kamu tuliskan. Apakah kamu menemukan persamaan dan perbedaan? Nah, perkiraan informasi penting sebelum membaca teks bacaan. Yang pertama, tentang negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, tentang kondisi negara di kawasan Asia Tenggara, baik kondisi geografis maupun demografis. Yang ketiga, hubungan antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Dan yang keempat, sejarah negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, informasi penting yang didapat setelah membaca teks bacaan. Yang pertama, letak Asia Tenggara berdasarkan garis astronomis dan geologis. Yang kedua, tentang kondisi negara di kawasan Asia Tenggara secara geografis. Yang ketiga, persamaan antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara secara geografis. Dan yang keempat, akibat letak geografis terhadap cuaca dan kesuburan tanah negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, dari informasi tersebut, kita bisa membandingkan. Ada beberapa persamaan dan perbedaan perkiraan informasi penting sebelum membaca teks dan informasi yang didapat setelah membaca teks. Perbandingannya adalah sebagai berikut. Yang kedua, muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Tapi, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madona berikutnya. Terima kasih. Ayo mengamati. Anak-anak hebat, ayo kita cari informasi tentang keadaan alam di Singapura. Keadaan alam Singapura Singapura merupakan negara kepulauan. Pulau Singapura dengan ukuran panjang 41,8 km dan lebar 22,9 km merupakan pulau terbesar di negara itu. Hampir semua wilayahnya berupa dataran rendah. Suhu udara di Singapura rata-rata 26 derajat celcius. Republik Singapura terletak 137 km di utara Katolisiwa, Selat Johor, memisahkan Malaysia dan Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil. Pulau-pulau itu antara lain Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Lokasi tertinggi di Singapura berada di Bukit Timah dengan ketinggian 163,63 meter. Cagar alam yang terkenal terletak di Bukit Timah Nature Reserve. Ada pula Taman Botani yang terkenal yaitu Singapura Botanic Garden. Berikut adalah peta negara Singapura dan juga tentang keadaan alam Singapura. Ayo berkreasi. Dari informasi yang kamu peroleh, temukan fakta-fakta menarik tentang Singapura. Garis bawahi kata kunci dan informasi penting yang kamu dapatkan dari bacaan. Olah kembali informasi-informasi tersebut dan sajikan dalam bentuk kartu informasi tentang Singapura. Dalam kartu informasi tersebut, sajikan fakta-fakta yang menceritakan tentang kondisi alam Singapura dan fakta menarik lainnya. Nah, apabila kamu sudah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabannya dengan jawaban berikut ini. Yang pertama, kondisi alam Singapura. Sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah. Suhu udara di Singapura rata-rata 26 derajat celcius. Terletak 137 km di utara Katulistiwa. Memiliki 63 pulau kecil. Dan Bukit Timah merupakan lokasi tertinggi. Kemudian, fakta menarik tentang negara Singapura. Yang pertama, merupakan negara kepulauan. Yang kedua, negara dengan wilayah kecil. Namun, negara paling maju dan paling bersih di Asia Tenggara. Yang ketiga, walau negara dengan wilayah sempit atau kecil, tapi masih ada ruang untuk cagar alam dan taman botani. Anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut. Berjudul, Negara Singapura. Singapura kini sudah menjadi negara maju dan sangat terkenal di dunia. Meskipun luas wilayahnya tidak seberapa, tetapi Singapura menjadi salah satu tujuan wisata dunia. Selain perkembangannya yang pesat, negara Singapura ternyata juga mendapatkan predikat negara terbesi di dunia. Rakyat dan pemerintah Singapura sangat sadar dan peduli akan kebersihan lingkungannya. Bahkan, untuk menjaga kebersihannya, pemerintah Singapura telah membuat peraturan ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Dari segala lingkup tentang aturan untuk kebersihan, semuanya harus ditati. Bahkan, tidak menyerem toilet saja akan dikenakan denda sangat tinggi. Nah, dari informasi yang kamu dapatkan tentang Singapura, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, tuliskan hal-hal positif yang dapat kita contoh dari negara Singapura. Yang pertama, menjadi negara maju. Yang kedua, menjadi negara salah satu tujuan wisata dunia. Yang ketiga, menjadi negara terbersih di dunia. Yang keempat, tanya warga negara Singapura terhadap peraturan. Kemudian, menurutmu, mungkinkah negara Indonesia menjadi salah satu negara terbersih di dunia seperti Singapura? Nah, mungkin saja Indonesia bisa menjadi salah satu negara terbersih di dunia. Kemudian, pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut? Alternatif jawabannya. Yang pertama, tingkat kesadaran warga Indonesia harus ditingkatkan. Yang kedua, tingkat pendidikan warga Indonesia harus terus ditingkatkan. Dan yang ketiga, pemerintah Indonesia harus membuat aturan yang ketat. Nah, pertanyaan keempat, menurutmu, apa kebersihan negara Singapura merupakan hasil kerjasama pemerintah dan warganya? Ya, tentu saja, warga Singapura mendukung program pemerintah dan pemerintah Singapura membuat aturan-aturan yang bermanfaat, serta menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang. Yang ketiga, muatan PPKN, KD 3.2, dan 4.2 menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara, beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban menjaga lingkungan dapat dimulai dari keluarga. Keluarga adalah komunitas masyarakat yang paling kecil. Keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan keluarga akan menentukan keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan yang lebih besar. Apa kewajibanmu sebagai anggota keluarga? Bandingkan kewajibanmu dengan kewajiban temanmu. Apakah sama? Atau apakah berbeda? Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Setiap keluarga pun memiliki kewajiban bekerja sama untuk memastikan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik. Salah satu kewajiban setiap keluarga dalam kehidupan bermasyarakat adalah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Apa yang dapat kita lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan? Ya, jawabannya mudah sekali. Contohnya adalah, yang pertama, membuat tempat pembuangan sampah. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Dan banyak lagi loh jawaban lainnya. Anak hebat harus semangat ya. Ayo berkreasi. Buatlah sebuah poster isinya tentang rencana aksi yang akan kamu lakukan di lingkungan rumahmu. Sebagai cerminan pelaksanaan kewajibanmu, tempelkan postermu di dinding dekat meja belajarmu. Gunakan poster tersebut sebagai pengingat tentang kewajibanmu dalam menjaga lingkungan rumah. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Nah, demikian video pembelajaran ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa, kamu jaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan. Tetap di rumah. Dan, semoga wabah COVID-19 cepat berakhir. Dan, anak-anak ibu bisa datang ke sekolah lagi. Bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!